Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kelangkaan minyak goreng. Karena minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok daripada ibu-ibu rumah tangga yang hari-hari ini kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kalaupun ada teman-teman harga minyak goreng ini terlampau tinggi. Karena kalau kita lihat teman-teman harga normal minyak goreng awalnya itu kan sekitar 9 ribuan dan sekarang di pasar harganya mencapai 22 ribu sampai 24 ribu. Jadi hampir 3 kali lipat kenaikan harga minyak goreng. Dan ini yang menjadi masalah yang sampai hari ini belum terpecahkan apa solusi terkait kelangkaan minyak goreng ini karena kalau kita lihat teman-teman sebenarnya masalah minyak goreng ini terjadi kelangkaan harga mahal itu mulai pada Desember 2021 sampai hari ini sudah 3 bulan lamanya belum juga selesai terkait minyak goreng lalu pertanyaan kita teman-teman apa yang dikerjakan oleh Menteri Perdagangan kenapa kok tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng di pasaran nah kemarin ada rapat dengar pendapat antara DPR dan Menteri Perdagangan dia katakan bahwa ada mafia minyak goreng itu kemarin yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan seolah-olah mendak ini tak berdaya melawan mafia minyak goreng nah yang menjadi pertanyaan kita teman-teman masa negara kalah kalah dengan para mafia ini karena Menteri Perdagangan ini kan menjadi salah satu wakil pemerintah wakil negara dalam rangka untuk mengatasi masalah minyak goreng itu pun dia kewalahan seakan tidak sanggup untuk melawan mafia karena itu tidak salah kalau para netizen warganet supaya Pak Jokowi itu memperhentikan Menteri Perdagangan dan diganti dengan Menteri yang baru karena dianggap gagal mengatasi minyak goreng ini kalah dengan para mafia minyak goreng nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait yang disampaikan Menteri Perdagangan kita baca beritanya dari kumparan bisnis ada mafia minyak goreng dibalik kelangkaan ini tiga fakta yang diungkap Menteri Perdagangan dalam rapat bersama dengan Komisi 6 DPR RI pada Kamis 17 Maret Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng ia menyebut adanya mafia dibalik kelangkaan minyak goreng ini spekulasi kami ada orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini artinya masuk misalnya ke tempat industri jadi disini saya bilang ada mafia yang mesti kita berantas bersama-sama kata Lutfi dalam rapat yang disiarkan secara virtual Kamis 17 Maret 2022 jadi dia katakan ada mafia minyak goreng teman-teman nah kalau dia tahu ada mafia minyak goreng kenapa kok tidak diselesaikan oleh Muhammad Lutfi ini teman-teman kenapa harus lapor dulu ke DPR setelah itu bergerak melakukan eksekusi terkait para mafia ini karena menurut saudara menteri perdagangan dia akan sampaikan ke publik besok hari Senin terkait siapa-siapa mafia minyak goreng tersebut katanya akan disampaikan pada hari Senin jadi kita tinggal tutup saja teman-teman apa yang akan disampaikan oleh menteri perdagangan Muhammad Lutfi ini Lutfi mengungkapkan kebijakan Domestic Market Obligation DMO dan Domestic Price Obligation DPO yang diterbitkan sejak pertanganan Februari 2022 membuat stok minyak goreng berlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia meskipun akhirnya kebijakan ini tetap dicaput atas arahan Presiden Jokowi jadi pada periode 28 hari antara 14 Februari dan 16 Maret kita telah mengumpulkan 720.612 ton dari rencana ekspor sebesar 3.507.241 ton jadi kalau dihitung jumlah DMO setara dengan 20,7% ujar Lutfi Lutfi mengklaim minyak goreng yang dikumpulkan dari 59 eksportir ini telah didistribusikan sebanyak 551.069 ton angka angka ini setara dengan 570 juta liter atau kuota 2 liter untuk masing-masing penduduk Indonesia jadi kalau kita lihat setara 1,7 kali atau 168% dari kebutuhan konsumsi per bulannya 327.000 ton jadi secara teoritis ini sudah jalan tutur Lutfi sayangnya kata Lutfi begitu dicek ke lapangan teori tersebut tak berjalan sesuai harapan dia mencontohkan ketika melakukan sidak ke Sumatera Utara Jatimur serta Jakarta Lutfi sempat mengecek ketersediaan minyak goreng di Jatimur Sumatera Utara dan Jakarta di tiga wilayah ini harusnya minyak goreng melimpah menurut perkiraan Lutfi mafia minyak goreng bisa meraup untung hingga 9 miliar rupiah jadi spekulasi kita prediksi kami ada orang yang mendapat mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini tiga kota ini satu industri ada di sana kedua ada pelabuhan jadi kalau keluar dari pelabuhan rakyat satu tongkang bisa 1 juta liter dikali 7 sampai 8 ribu ini uangnya 8 sampai 9 miliar ungkapnya itu teman-teman yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetapi menurut pendapat saya teman-teman apa yang disampaikan oleh Muhammad Lutfi itu bisa benar tetapi eksekusi yang dilakukan oleh Menteri Lutfi ini sampai hari ini belum terlihat sehingga yang terjadi di lapangan itu atau di pasar itu minyak goreng langka kalaupun ada harganya cukup tinggi nah teman-teman kalau kita melihat terkait apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebenarnya awalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng kemudian harganya mahal di bulan Desember 2021 pihak Menteri Perdagangan atau pihak pemerintah ini menetapkan head harga eceran tertinggi waktu itu ditapkan oleh pemerintah harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan itu harganya Rp14.000 kemudian harga minyak goreng curah itu Rp11.500 jadi kalau kemasan Rp14.000 kalau curah itu Rp11.500 nah setelah ditetapkan head oleh pemerintah yang terjadi apa di lapangan atau di pasar ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng jadi minyak goreng langka kemudian muncul kecurigaan teman-teman bahwa ada penimbunan yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga jadi ini malah yang dikamping hitamkan ibu-ibu rumah tangga kenapa mereka menimbun minyak goreng nah tetapi kalau kita melihat teman-teman kejadian sebenarnya tidak seperti itu kalaupun ibu-ibu rumah tangga itu membeli minyak goreng paling kan hanya sebotol dua botol tidak lebih dari itu nah kalau ibu-ibu itu menyimpan katakan lima botol atau lima liter masa terjadi kelangkaan di Indonesia dan itu saya pikir sesuatu yang tidak mungkin nah kalau saya berpendapat teman-teman terjadi kelangkaan minyak goreng ini memang dunia saat ini banyak membutuhkan minyak goreng jadi permintaan meningkat sehingga yang terjadi teman-teman banyak pengusaha ini yang melakukan ekspor minyak goreng itu ke luar negeri karena harganya lebih mahal daripada di Indonesia apalagi ditetapkan oleh head pemerintah kemarin harga eceran tertinggi kemasan Rp14.000 kemudian curah Rp11.500 nah kalau dijual ke luar negeri tentu harganya jauh lebih mahal dan ini pilihan dari pengusaha nah melihat kondisi ini teman-teman akhirnya pemerintah mencabut harga eceran tertinggi yang semula ditetapkan kemudian berikutnya dicabut yang terjadi apa minyak goreng ada di supermarket di pasar itu ada tetapi yang terjadi harganya mahal nah sekarang barang ada tetapi harganya mencapai Rp22.000 sampai Rp24.000 ini kan memberatkan bagi masyarakat karena kalau kita lihat teman-teman awalnya minyak goreng itu kan sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000 sekarang menjadi Rp22.000 sampai Rp24.000 ini tentu memberatkan masyarakat nah kalau seperti ini teman-teman kejadiannya maka tidak salah kalau masyarakat atau publik ini mengatakan bahwa pemerintah kalah sama mafia minyak goreng seperti yang dituduhkan oleh menteri pedagangan ada mafia minyak goreng sehingga dia kalah melawan mafia itu nah menteri lutfi atau menteri pedagangan ini kan bagian dari pemerintah bagian dari apart negara yang seharusnya ini mengayomi masyarakat rakyat sebagaimana yang tertuang teman-teman dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa negara hadir itu adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia nah pemerintah negara harusnya hadir memberikan perlindungan kepada rakyat dengan segala tumpah darahnya itu negara teman-teman tugas negara seperti itu nah kalau harga itu diserahkan kepada pasar apa yang terjadi yang terjadi rakyat ini harus berhadapan dengan pengusaha raksasa pengusaha besar karena harga diserahkan kepada pasar terserah pasar mau jual berapa 22.000 24.000 30.000 ya terserah pasar kalau anda beli silahkan kalau anda beli ya jangan beli akhirnya kan seperti itu jadi memaksa rakyat berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar itu yang terjadi kalau kita melihat kondisi seperti ini teman-teman harga eceran tertinggi dicaput pemerintah kalah rakyat teman-teman nah oleh karena itu menurut pendapat saya solusinya adalah perlu seorang pemimpin yang tegas perlu keberanian seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat intinya itu saja kalau pemimpin itu berpihak kepada rakyat saya pikir minyak goreng itu akan mudah diselesaikan semua akan mudah kalau pemimpin atau penguasa itu punya keberanian berpihak kepada rakyat sesuai dengan amanah undang-undang dasar 1945 dalam pembukaan itu itu cukup jelas negara melindungi rakyat dan sekenap tumpah darah Indonesia itu jelas maka kalau berpihak kepada rakyat minyak goreng itu bisa juga kembali seperti dulu berapa? 9.000 rupiah atau sampai 11.000 rupiah itu cukup tidak sampai harga minyak goreng ini 22.000 sampai 24.000 ini luar biasa teman-teman karena itu teman-teman sistem pemilu ini sudah benar sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia itu sudah benar tiap 5 tahun adakan pemilu jangan tunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden jangan seperti kasus yang terjadi seperti ini teman-teman minyak goreng menjadi mahal minyak goreng menjadi langkah solusi yang menurut saya adalah perlu ketegasan seorang pemimpin perlu keberanian seorang pemimpin untuk berpihak kepada rakyat jalankan jalankan undang-undang dasar 1945 bahwa negara melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia kalau seorang pemimpin bisa melaksanakan itu saya pikir harga minyak goreng bisa kembali seperti dulu itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh